Halo teman-teman Youtube, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Selamat datang di video terbaru dari channel Wijaya. Dan pada video kali ini, saya ingin tutorial nih teman-teman Youtube. Yaitu menjadikan tampilan Android layaknya sebuah iPhone teman-teman Youtube. Hanya dengan satu aplikasi bisa mencakup semua kebutuhan untuk menjadikan handphone ini layaknya iPhone. Karena pada video sebelumnya, saya pernah membahas tentang tema untuk Realme, teman-teman Youtube. Dan ada yang nanya nih dari beberapa teman-teman. Bang, temanya ada yang mirip iOS nggak sih? Teman-teman, ada yang bertanya seperti itu. Sehingga saya membuat tutorial ini. Dan semoga dengan tutorial ini bisa menjadikan Android teman-teman tampil layaknya iPhone teman-teman Youtube. Saya menggunakan Realme 9 Pro ya. Bagaimana caranya? Check this out. Oke teman-teman Youtube. Jadi aplikasi yang akan menjadikan handphone kita layaknya iOS adalah e-launcher teman-teman Youtube. Saya tidak menggunakan e-launcher yang versi terbaru sih teman-teman Youtube. Tapi saya menggunakan e-launcher ini yang versi Pro teman-teman Youtube. Nanti linknya akan saya tampilkan di komentar ya teman-teman Youtube. Nah, setelah i-launchernya diinstall, kita langsung buka saja. Jadi seperti ini tampilan settingannya teman-teman Youtube. Yang pertama kali kita perlu menjadikan e-launcher ini sebagai default launcher di handphone kita. Di sini ada pilihannya paling di tengah-tengah teman-teman Youtube. Make a default launcher. Kita klik. Kemudian kita jadikan e-launcher ini sebagai default dari launcher bawaan handphone kita. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman Youtube. Nah, lalu apa saja yang dihadirkan di e-launcher ini tentunya icon-nya sudah berubah menjadi icon-icon seperti layaknya iOS teman-teman Youtube. Kita balik lagi ke pengaturan dari e-launcher. Nah, di sini tersedia banyak sekali fitur-fitur yang ada di iOS teman-teman Youtube. Pertama kita menuju ke lock screen. Di sini teman-teman Youtube kita bisa aktifkan enable lock screen-nya. Nah, nanti sebelumnya teman-teman jika ada pengaturan-pengaturan tentang notifikasi dan accessibility teman-teman tinggal di allow-allow aja teman-teman Youtube. Jika ada kendala, pembatasan pengaturan atau restricted setting teman-teman solusinya bisa meluncur ke video saya yang sebelumnya atau klik link di atas ini teman-teman Youtube. Nah, setelah kita aktifkan, di sini ada pengaturan kita bisa menggunakan password seperti layaknya iOS yang seperti di sini atau tidak. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman ketika sudah diaktifkan. Nah, seperti ini gulir ke atas untuk menampilkan notifikasinya. Kemudian untuk membukanya kita buka seperti ini teman-teman Youtube. Nah, di sini karena saya masih mengaktifkan lock screen pada settingan di handphone-nya. Sehingga masih tetap muncul akan ke lock screen yang utama teman-teman Youtube. Jadi, di sini teman-teman bisa disable atau non-aktifkan sistem lock. Tapi di sini saya tidak mencotokannya, teman-teman tinggal laksanakan saja, lakukan saja perintahnya. Jika menggunakan password, teman-teman bisa mengatur passwordnya. Misalkan 1, 2, 3, 4 dan setelah diatur, maka akan keluar password ketika kita ingin membuka layar kunci dari handphone kita. Untuk notifikasi gulir ke atas, kemudian akan hadir notifikasi-notifikasi yang ada di handphone kita. Nah, untuk membukanya, tarik dari bawah sini, kemudian masukkan layar kunci. Nah, ketika teman-teman sudah menonaktifkan layar kuncinya, maka akan langsung terbuka seperti ini. Kita balik lagi ke pengaturan e-launcher. Nah, selain lock screen, ada apa saja? Ini notifikasi. Notifikasi center ini, kita tinggal enable saja, aktifkan. Maka akan muncul di seperti garis hitam sedikit di atas ini. Ketika kita tarik ke atas, maka akan tampil seperti di lock screen tadi, teman-teman YouTube. Notifikasinya muncul. Nah, kita balik lagi, apa saja? Ada lagi, kemudian di sini ada wallpaper. Wallpaper ini, wallpaper lock screen ya, teman-teman. Bisa menambahkannya di sini, beberapa tampilan-tampilannya. Apa saja lagi? Ada control center, teman-teman YouTube. Tinggal di aktifkan. Seperti apa tampilannya? Kita swipe ke bawah, di bagian kanan atas ini, teman-teman YouTube. Maka akan tampil control center seperti layaknya iOS, teman-teman YouTube. Untuk kembalinya, kita swipe lagi ke atas. Kemudian ada apa lagi? Selain control center yang selanjutnya ada assistive touch, teman-teman YouTube. Seperti layaknya iOS. Kita bisa aktifkan di sini, apa saja menunya. Dan ingin seperti apa, ada pengaturannya di bawahnya, teman-teman YouTube. Dan ada lagi yang namanya dynamic island, teman-teman YouTube. Nah, di sini kita bisa menampilkan dynamic island. Aplikasinya ini, notifikasinya apa saja yang ingin tampil di dynamic island. Kita bisa select all saja. Kemudian posisinya kita bisa atur. Seperti ini, teman-teman YouTube. Jadi, untuk yang dynamic island ini, untuk menjadikannya tampilannya normal layaknya dynamic island, kita perlu melakukan restart dulu dari handphone kita, teman-teman YouTube, agar tampilannya normal. Karena kita tadi baru install dan baru mengaktifkan-aktifkannya, maka kita perlu melakukan restart. Oke, teman-teman YouTube, setelah di restart, maka harusnya tampilan dari dynamic island ini akan normal ya. Kita ketika menyalakan musik, seperti ini ya, teman-teman YouTube. Di sini akan tampil di dynamic island-nya, seperti layaknya iOS, teman-teman YouTube. Kita bisa menyalakan dan mematikan medianya, ya teman-teman YouTube. Oke, kita balik lagi ke pengaturan e-launcher, setelah adanya dynamic island. Kita enable dulu ya, teman-teman YouTube, karena ada satu lagi yang layaknya iPhone ya, teman-teman YouTube. Nah, di sini ada, apalagi selain dynamic island, kita bisa mengganti layout-nya. Di sini icon-nya kita bisa perbesar atau perkecil. Kemudian di sini ada dock style-nya, layaknya iPhone 8, maka perubahannya adalah di bagian dock style seperti ini, lurus layaknya iPhone 8, dan apabila kita non-aktifkan iPhone 8, maka layaknya iOS 16 ada lingkaran yang seperti itu, tidak full. Dan di sini kita bisa menjadikan notch untuk menjadikan tampilan seperti iPhone X, teman-teman YouTube. Jadi seperti ini. Dan di sini kita juga bisa mengganti wallpapernya layaknya iPhone, teman-teman YouTube. Misalkan kita ganti yang seperti ini, maka sudah berhasil seperti ini, teman-teman YouTube. Nah, lalu apalagi di sini kita bisa mengganti icon-icon yang kita perlu ya. Kemudian di sini juga ada change label, teman-teman YouTube. Apa fungsinya change label ini? Jadi misalkan di sini kan ada playstore ya. Kita tidak ingin menampilkan tulisan playstore, teman-teman YouTube. Karena, wah ketahuan ini bukan iPhone, playstore-nya kita ganti jadi appstore. Misalkan karena icon-nya juga sudah sesuai. Kemudian, app library bisa kita atur, mana yang in-define, mana yang produktivitas. Sudah seperti itu saja. Jadi, cukup lengkap pengaturannya dari tampilan iOS ini. Dan untuk menambahkan widget-widget, kita tinggal tekan tahan, kemudian tanda plus di atas, dan kita bisa mengatur beberapa widget. Nah, di sini ada misalkan foto, kita bisa mengatur fotonya, foto apa saja yang akan ditampilkan. Seperti itu, teman-teman YouTube. Ada pilihan yang besar, kecil, dan super large. Gitu ya. Oke, teman-teman YouTube. Lalu, dari sekian banyak pengaturan yang cukup lengkap ya, ternyata ada kekurangannya, teman-teman YouTube. Kekurangannya, yaitu pengaturan icon-icon yang ada di sini, kita bisa atur sebenarnya. Kita bisa pindah-pindahkan, namun ini tidak bisa otomatis, teman-teman YouTube. Jadi, harus manual, kita memindahkan mana yang inginkan. Biasanya kan, untuk launcher-launcher tertentu, kita sudah di berikan pengaturan untuk bisa diurutkan sesuai upchat gitu ya, atau sesuai yang di-install dulu, yang belakang di paling belakang sekali ya. Tapi, ini tidak ada semuanya manual. Jadi, agak perlu effort yang cukup banyak ya, teman-teman YouTube. Nah, selain itu, kekurangannya, di sini kan ada notes ya, teman-teman YouTube, yang telah kita atur. Nah, nyatanya, di saat lock screen, notes-nya hilang, teman-teman YouTube. Notes-nya hilang. Tidak ada. Nah, baru di lock screen asli settingan kita, baru muncul gitu ya, teman-teman YouTube. Nah, itu kekurangannya. Kemudian, sama juga di damage alien-nya ketika masuk ke lock screen, hilang, teman-teman YouTube. Dan lalu, ya, selain itu juga, di sini, teman-teman YouTube, navigation bar-nya, kita tidak bisa kita ganti-ganti, namun kita bisa akali ya, dengan notifikasi bar asli dari pengaturan dari sistemnya. Kalau di sini, di Realme 9, saya masuk ke notifikasi status bar, kemudian status bar, kita bisa ganti ya, di sini ya. Misalkan, untuk baterai indikatornya, di sebelah kanan, nah, jadi, tampak layak seperti iPhone-nya, teman-teman YouTube. Tapi, beberapa, ikon-ikon di notifikasi bar-nya tertutup oleh notch ya, teman-teman YouTube. Jadi, seperti ini, tampilannya cukup mengejutkan, mirip sekali seperti iPhone. Nah, di sini jamnya juga bergerak ya, teman-teman YouTube. Gambar jamnya bergerak. Jadi, seperti itu, sudah cukup mirip, walaupun tidak terlalu mirip, ya, sudah banyak perubahan layaknya iPhone. Jika teman-teman ingin, yang lebih mirip lagi, sudah beli saja iPhone ya, teman-teman YouTube. Mungkin demikian, video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa, klik like, dan juga, share, untuk, membantu teman-teman menemukan, launcher, tampilan layaknya iPhone, dan juga, tentunya subscribe channel, untuk membantu channel ini, terus memberikan informasi yang menarik, dan, berguna. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys! Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys! Sampai jumpa di video-video selanjutnya.